Nah ini ya, ini kan luriknya itu menyatu seperti burung perkutut kalung petuk Menanggapi beberapa komentar mengenai burung perkutut yang masih anakan Apakah memiliki lurik di bagian lehernya itu menyatu Dan ini ya untuk teman-temanku semua yang mengira burung perkutut itu memiliki kalung petuk Atau lurik di lehernya itu menyatu Tapi padahal burung tersebut itu masih anakan Jadi untuk burung perkutut lokal alam Kalau masih anakan itu pasti di bagian lehernya itu menyatu ya Itu burung perkutut ini itu kan Lehernya itu menyatu ya Luriknya itu menyatu Nanti saya akan pegang Jadi semua burung perkutut yang masih anakan Itu di bagian lurik lehernya itu menyatu Kalau sudah hampir dewasa Ini ya, karena ini yang di atas ini Kakaknya yang ini, kakaknya yang di bawah ya Ini sudah di bagian lehernya sudah tidak menyatu ya Nah jadi ntar burung perkutut yang kecil ini Ntar itu di bagian lurik lehernya Kalau sudah mulai berganti bulu Ntar itu bulu di bagian lurik lehernya itu tidak akan menyatu Nah jadi saya akan pegang ini ya Jadi untuk teman-teman yang menemukan burung perkutut yang masih anakan Itu belum bisa dinamakan ciri katurangan ya Karena ada sebagian beberapa dari teman-teman itu Ada yang menemukan burung perkutut anakan Dan mengatakan kalau itu memiliki katurangan kalung petuk Nah ini akan saya pegang ya Yang ini yang kecil Nah karena yang itu, itu kakaknya ini ya Nah begini ya Jadi ini yang masih anakan Kalau burung perkutut yang masih anakan Semua lurik di lehernya itu menyatu ya Nah seperti ini, kita bisa melihat Nah ini ya Ini kan luriknya itu menyatu Seperti burung perkutut kalung petuk Tapi kalau sudah dewasa Ntar dia itu akan seperti burung perkutut pada umumnya Atau seperti yang dewasa ini ya Yang agak besar ini Ntar ini sekitar satu bulan Pasti itu dia akan seperti burung perkutut pada umumnya Tapi kalau memang burung perkutut yang masih anakan Dan lurik di lehernya itu sampai dewasa Itu tidak berubah Nah itu baru bisa dinamakan ciri katurangan kalung petuk Dan juga kemarin itu ada menanyakan ya Ada yang menanyakan burung perkutut yang memiliki alis berwarna putih Nah jadi burung perkutut yang masih anakan Itu alisnya itu berwarna putih ya Semua keputihan seperti ini Nah kalau itu burung perkutut anakan Jadi ntar itu kalau dewasa Seperti burung perkutut pada umumnya Dan ulas bulunya itu agak kekuningan Nah seperti ini Jadi semua burung perkutut yang masih anakan Ulas bulunya itu seperti ini ya Ulas bulunya itu agak kekuningan Dan juga ada yang menganggap Kalau itu burung perkutut Udan mas padahal itu burung perkutut yang masih anakan Jadi kalau burung perkutut yang masih anakan Itu belum bisa dinamakan ciri katurangan burung perkutut Karena ntar itu bisa berubah Jadi untuk teman-teman Yang menemukan burung perkutut yang masih anakan Di bagian lehernya lurik lehernya itu menyatu Itu belum bisa dinamakan katurangan kalung petuk Karena masih bisa berubah Nah ini yang satunya akan saya pegang Untuk membedakan Saya pegang terlebih dahulu ya Ini masih anakan Nah ini ya Seperti ini Nah ini kan sudah tidak menyatu Tapi dulu itu asalnya menyatu Karena ini sudah agak dewasa Jadi ini tidak menyatu Jadi ntar yang ini Itu ntar seperti ini ya Dia itu tidak akan menyatu Nah seperti ini Tapi kalau burung perkutut yang dari anakan Luriknya ini menyatu dan sampai dewasa Tetap menyatu Itu dinamakan burung perkutut berkaturangan kalung petuk Nah jadi untuk teman-teman Ketika memiliki burung perkutut yang masih anakan Itu belum bisa dinamakan ciri katurangan Atau belum bisa memiliki ciri katurangan Nah jadi ditunggu dulu sampai dewasa Kalau sudah dewasa Sudah berganti bulu Itu baru bisa dinamakan memiliki ciri katurangan Nah jadi teman-teman Kalau memelihara burung perkutut Dipelihara saja dengan baik Pasti ntar bisa memunculkan katurangan Katurangan burung perkutut yang lainnya Atau burung perkutut yang sangat istimewa Yang memiliki ciri katurangan Seperti ini ya Terima kasih telah menonton